Halo semuanya, buat kalian semua yang lagi nyari jasa top up soul lane termurah dan terpercaya Kalian bisa langsung aja chat WA yang ada di link deskripsi ya Disana top up soul lane yang murah Satu dolarnya itu cuma 13 ribu, menurut gue itu udah murah banget Dibanding kalian beli pake pulsa, mahal, kena pajak Mendingan kalian bisa langsung aja top up disini ya cuy Misalnya kalian nanya, bang ini terpercaya gak sih, ini worth it gak sih, aman gak sih top up disini? Nah ini ada beberapa testimoni dari para sultan-sultan soul lane yang udah sering banget top up disini Salah satunya gue sendiri pun udah sering banget top up disini ya Nah kalian udah liat kan testimoninya, jadi tunggu apa lagi? Top up soul lane reloaded termurah dan terpercaya hanya di Nurholis Diamondscore Bagi kalian para player newbie player atau player-player yang baru main Jika ingin mengetahui informasi tentang soul lane Kalian bisa langsung aja gabung di grup whatsapp soul lane yang ada di link deskripsi juga Disana kalian akan diberitahu informasi seputar soul lane Yang pastinya bakalan ngebantu banget buat kalian para newbie atau para player-player yang baru main soul lane Jadi kalian langsung aja join grup soul lane Indonesia yang ada di link deskripsi ya Terima kasih Kembali lagi bersama saya di channel Raffi Rizali Di video kali ini gue bakal bermain game soul lane reloaded lagi seperti biasa Seperti video gue sebelumnya Oke kembali lagi bersama saya di game soul lane Kali ini seperti biasa karena udah ada event baru gue pengen ngebahas event-eventnya Nah sekarang kita udah kedatangan event hide-down weapon ya Ini akhirnya balik lagi ke event hide-down weapon Disini ada hide-down weapon barunya si Sian Rensyu ya Jadi kalian harusnya sih gak tau ya udah dapet apa belum ya Jadi apa aja bang yang harus kita beli disini di event hide-down weapon Oke kita ke time limited sale Nah ini ya beli peerless angel holy shield Ini harganya Rp4.000 Lumayan ya Terus kalian juga beli hide-down weapon SP Kalau yang SSS itu kalian beli juga ya Sisanya itu opsional ya Kalian bisa ambil bisa enggak Kalau gue saranin kalian langsung ambil aja Ini cuy Kunci hide-down weapon ya Yang buat gacha Terus disini juga ada soul ring Kalian ambilnya hunting order aja ya Hunting order Nah ini ada hide-down weapon chest Kalian juga bisa gacha-gacha ya di hide-down weapon chest Ini BTW masih hide-down weapon yang lama Hide-down weapon barunya nanti mungkin tanggal 20 ya Seperti biasa ya Buat si chenshin Nanti gue bakal coba buat review ya Jadi langsung aja kita gacha 20 kali Kita gacha-gacha dulu Oke Hide-down weapon Wah gila mantap Panen hide-down weapon cuy Ini buat persiapan nanti next hidden weapon ya Kita harus ngumpulin bahan-bahan buat di dissolve Oke terakhir ya Nice Lumayan kita claim dulu Ini lumayan nih buat persiapan next nih Hide-down weapon baru Udah ada 189 ya Oke Kalau buat eventnya cuma 2 ya berarti Soul ring sama hide-down weapon Berarti gue sekarang pengen ngebahas apa ya Hide-down weapon mungkin ya kita ngebahas hide-down weapon Cara upgrade lah ya Gue pengen ngasih tau nih buat yang baru main Ini kalian pokoknya kalau mau upgrade Upgrade-upgrade hide-down weapon Itu utamanya di Grade yang paling tingginya gitu Contoh misalnya disini Ya ada hide-down weapon SP SSS sama SS Plus ya Otomatis kalian All in aja Semuanya di SP Misalnya udah ada 4-4 nya nih SP nih Nah kalian kalau bisa ratain aja Buat inscriptnya ratain Kalau belum bisa maksimalin ya itu ratain Misalnya di SP inscript level 30 Jadi semuanya kalian level 30in dulu aja Itu lebih gede nambahinnya Dibanding kalian cuma fokus di 1 doang Kalau menurut gue Jadi mendingan kalian ratain aja Buat di SP Apapun ya Misalnya belum punya SP ya Kalian all innya di SSS Kayak gitu ya Inscript di SSS Kalian ratain juga Misalnya disini level 20 Sampingnya 20 juga Tapi kalau udah bisa 40 itu lebih bagus ya 40 semua gitu Kurang lebih kayak gitu Kalau buat upgrade-nya Pokoknya dari grade paling tinggi Ingat aja Terus buat simbiosis nih Masalah simbiosis Kan sekarang simbiosis sudah ditambahin ya Jadi ada lumayan banyak talentnya sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya Udah nambah 2 talent Nah jadi buat simbiosis Kalian bisa cocok-cocokin aja Sama hero-nya Contoh Disini gue kan hero-nya Shaw ya Ini Shaw sebenernya kalian bisa pake yang Physical Attack Single Target Unit ya Oh nih Kalian bisa pake yang ini nih Kalau buat Shaw ya Armor Shattering Single Target Attack Damage to Shield Sebenernya bisa ini ya Ini gue tuker punya Shaw Nih kalian bisa pake yang ini Ini dia elemen unit Jadi unit buat unit target Armor Target Attack ya Single Target Attack Ini lumayan bisa armor break Harusnya sih armor break ya Ngancurin defense Atau misalnya kalian gak mau pake itu Kalian bisa pake yang tadi gue pake itu Ini release strange explosion sticky bomb Ini juga bisa Cuman gue lebih nyaranin pake ini ya Armor Shattering Power Terus selanjutnya disini ada Censhin Nah Censhin disini Harusnya pake yang Physical Attack Aoe ya Aoe unit juga bisa sih Tapi gue lebih nyaranin Karena disini unit udah dipake ya Energy Blast yang tadi gue pake ya Elemen Aoe Physical Attack Kalo buat si Censhin Gue pake ini aja deh Soalnya disini gue pake Hidu Mipon Piles Buddha Furitang Lotus Yaitu dia ngasih buff heal Jadi gue cocokin sama Hidu Mipon ya Jadi kalian bisa cocokin sama Hidu Mipon ya Atau sama hero nya ya Itu tergantung kalian mau pakenya gimana Oke inget aja kayak gitu ya Karena disini gue pake Buddha Furitang Lotus Makanya gue pake Yang increase attack and healing Gain team shield Ini lumayan juga Buat ngasih shield ke team kita gitu kan Karena disini pake Buddha Furitang Lotus Kayak gitu sih Jadi kalian tadi ya inget Kalo simbiosis bisa Ikutin Hidu Mipon Atau ikutin hero nya Roll nya ya Roll nya Jadi disini ada tulisan nih Hidu Mipon Elemen buff heal Ini juga elemen buff heal gitu Ini physical attack debuff Physical attack debuff Ini elemen unit Unit target Ini kalo Xiao gue ngikutin Dari roll dia Bukan dari Hidu Mipon nya Kalo chance in Gue ngikutin dari Hidu Mipon nya Bebas ya Kalian mau ngikutin dari hero Atau Hidu Mipon nya Nah ini kalo buat Piles body blood Kalian bisa pake ini ya Gue pakenya ini sih Elemen buff heal Negate damage low health Damage convert to health Nah ini lumayan ya Jadi kalian semakin Berkurang darah kalian Itu damage nya bakal Di convert menjadi Heal gitu Enaknya kayak gitu Elemen buff heal Ini juga lumayan oke Terus kalo buat Fearless angel holy shield Buat di tank nya Disini gue pakein Bisa pake iron wall defense ya Nih Ntar gue bilang Unit buff Nah bisa pake ini ya Buat di tank Iron wall defense Si pemakai bisa ditingkatin bloknya Sebesar 2500 Blok rate ditingkatin Sebesar 2% Nih ketika darahnya low Hager to increase Up 15% Oh jadi Bloknya Semakin darah kita low Itu semakin ditingkatin Bisa sampe 15% Nih pokoknya bisa Ngurangin damage Yang diterima Sebesar 30% juga Kacau kan Nih kacau nih Bagus nih efeknya nih Buat Si Shien Renshu ya Kalian bisa pake Iron wall defense Terus lanjut di Divine King Mahonjun Ini gue bahas semuanya aja Yang high open SP ya Buat simbiosisnya Disini gue pake Namanya Power of Purification 6 ya Nah ini balik lagi Ini gue ngikutin Dari Roll hero nya Elemen AOE magic attack Ya kan Karena si Mahonjun ini magic attack Dan AOE Makanya gue ngambil yang Power of Purification Oke Dan magic attack itu Cuman satu Ini doang ya Ini doang magic attack Jadi gue ngambil ini Itu gue buat Mahonjun Oke Gampang lah ya Kenapa gue ngambil yang ini Nah terus disini Udah ya Belum ada Handphone baru lagi Baru ada 5 ya Ternyata Lupa gue Jadi itu aja yang gue bahas Kalau buat hari ini Pokoknya cara upgrade Tadi udah gue bahas Kalian upgrade Kalau bisa dari Yang grade paling tinggi Di char kalian ya Misalnya di char kalian Baru ada SSS ya Kalian upgrade nya Di SSS aja Maksimalin Tapi inget Diratain aja Kayak transform Inscript itu diratain Kalau gue plus 15 Ya semuanya harus plus 15 Kayak gitu ya Pokoknya ratainnya itu Kelipatan 5 Kalau bisa ya Misalnya 10 Ya 10 semua 20 20 semua 30 30 semua Kalau gue kayak gitu ya Itu nambah BP nya Lebih mantap Sama inscript juga sama ya Kelipatan 5 Kalau kalian mau inscript 10 20 30 Atau Mau 5 15 25 Bebas Kalau inscript ya Soalnya setiap naik 5 level Setau gue dapet efek tambahan Di inscript Coba ya Gue tes Kalau gak salah Setiap naik 5 level ya Nih Tuh Kalau buat inscript itu Setiap naik 5 level tuh Talent attribute plus 10% Kayak gitu ya Kalau buat inscript Kalau buat transform Setiap naik 10 level Seinget gue sih kayak gitu Nanti mungkin di next Ada event Hiromipon baru Gue bakal nge-review Hiromipon nya Dan gue juga bakal ngebagiin Simbiosis Dari Hiromipon itu Ini juga gue baru ganti-ganti Simbiosis lagi Karena udah lama gak ngecek Kebetulan ada konten Jadi gue cek lagi Oh iya Jadi kemarin gue juga Udah dikasih tau Sama viewer Yang buat animasi Chainshin ya Sama Bang Six Wings Gue dikasih tau tuh Sama viewer gue Namanya Six Wings Nantinya Bang Kalau gak salah Animasi itu Ada di Attack of the Train Atau di Sek Singet dia Ternyata ada di Martial Soul Tournament Jadi di dalam Martial Soul Tournament ini Ada lambang video Di kanan bawah Nanti ya Ini kita cek aja langsung Kemudian juga gue udah nyoba sih Langsung nyoba ya Di Martial Nah disini ada Lambang ya Lambang Ini film Nah nih filmnya Kayak gini ya Seh Kayak gitu ya Ternyata ada lambang film Pokoknya kalian Kalau demu mode Ada lambang film Itu pasti ada Animasi si Chainshin Tapi Ini yang animasi-animasi itu Dari hero Chainshin Sampai seterusnya ya Hero-hero sebelum Chainshin Belum ada Jadi kayak gitu ya Kalau buat animasi Akhirnya terpecahkan Kita bertemakasih dulu Pada Bang Six Wings Gue juga baru tau kemarin ya Tapi dia cuma bisa sekali doang Yang nampilin filmnya ya Jadi Cuman pas awal-awal Ulti Udah Seterusnya Kalau dia ulti Udah gak ada animasinya lagi cuy Animasi film ya Oke Sekarang dibagi dua tim gitu cuy Damage gue jadi Kecil-kecil gimana gitu Eh ini gue BTW gak pake Healer nih Harusnya gue pake Ye Lingling nih ya Pake Ye Lingling Gak tau nih Rongrong Sabi nih Ini pantes aja ada damage gue Kurang-kurang ya Nanti gue bakal pake healer Di lineup kedua Gue lupa lagi Oke Waktunya Dari semenit ya 30 detik 30 detik ya Oke Buat damage Waduh Cengsin Kacau sih cengsin Si cengsin Oke sip Kalau buat War-warnya juga udah Kayak gitu sih Pokoknya kalian yang mau tau animasi ya Itu cuman bisa di-seq ya Tapi cuman bisa dari hero chenshin Sampai seterusnya Nanti kan next bibidong Terus apalagi tuh Gatau gue hero apalagi Pokoknya main aja lah ya Oke Makasih banget Yang udah nonton sampai akhir Buat kalian Jangan lupa yang mau top up Langsung chat WA Yang ada di link deskripsi ya oke Untuk kalian jangan lupa Untuk di like, share, komen, dan subscribe Ke channel ini Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian dapat menerima Update yang terbaru dari channel ini Saya Filih Zal Dipamit Untuk diri Goodbye Salam Gamer Bagi kalian semua yang lagi nyari Jasa top up Soulland Relo Dan termurah Dengan rate 13 ribu Kalian bisa langsung aja Chat WA yang ada Di link deskripsi ya cuy Terima kasih